Di akhirat kelak, ada golongan manusia, perutnya akan dipenuhi dengan nyala api neraka. Siapakah golongan ini, dan apa dosa yang sudah mereka lakukan sewaktu hidup di dunia? Perbuatan mereka di dunia tergolong zalim, sehingga Allah begitu murka, dan memberikan mereka siksaan yang sangat pedih. Ternyata golongan yang menelan nyala api neraka ke dalam perutnya, adalah mereka yang memakan harta anak yatim dengan zalim. Hal ini diterangkan oleh Allah secara langsung di dalam Al-Quran, Surah Anissa ayat 10, Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Maka orang-orang yang suka memakan harta anak yatim secara zalim, pada hari kiamat nanti, mereka akan digiring dengan nyala api yang keluar dari mulutnya, telinganya, hidungnya dan matanya. Semua orang yang melihat akan mengenalnya bahwa dia adalah pemakan harta anak yatim. Zalim terhadap anak yatim, termasuk memakan harta mereka, adalah dosa besar, padahal atas kondisi yang mereka alami. Para anak yatim ini seharusnya dilindungi.